Indonesia akan didatangi banyak delegasi dari berbagai dunia. Polri kini sedang berproses untuk mempersiapkan pengamanan agenda internasional KTT ke-42 ASEAN yang akan berlangsung di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada Mei mendatang. Polri akan menggunakan sistem pengamanan skala internasional yang berpusat di Command Center Polri. Meski dilengkapi dengan face recognition, Polri tetap melakukan pemeriksaan secara ketat kepada orang-orang yang keluar masuk Bali. Yang menarik selama KTTG-20, dalam pelaksanaan pengamanan dan operasi menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan sebagai kendaraan operasionalnya. Keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Samit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketetipan untuk kelancaran ASEAN Samit. ASEAN Matters, Epicentrum of Go. Dari Jakarta, Iqbal, melaporkan.